musik 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 kita di tokonya yang baru hari ini hari Jumat gue udah lama nih ngevlog nyobain bodi baru bodi baru gue ada satu tips yang gue pengen kaya tau ke orang mungkin ada isu mengenai steering shaking gue kemarin gak sengaja sama si om Rizky untuk berpikiran coba di mobil dia salah satunya adalah mindahin power mindahin supply powernya yang kita tau kan sama ini kan supply powernya kan dari servo ke gyro signal powernya sekarang kita coba pisahin pindahin pindah langsung ke receiver tapi si signalnya kemaren si efeknya si om Rizky lebih oke lebih oke gue mau coba-coba mobil gue lebih enak harusnya lebih enak karena kalau gue naikin powernya jadi 7.4 rx nya naik 7.4 harusnya si full power kalau gue coba lu lihat tadi ya oke kita butuh untuk ini salah satunya lu musti punya ini karena ini bakal gue copotin semua kalau misalnya ini gue copotin semua nanti dia pakai buat langsung ke receiver nya ya ini untuk utuhnya obeleng minus untuk congkel sama ini wihss biakuan lagi pada buka puasa nah ini gue punya kebetulan kondisinya udah di ini kita lihat Rx nya nanti kita isi salah satu ini disini nah ini 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 kabel dari si gyro ke serpok ambil dari gyro ini kita cabut kabel kuning ini kabel yang kabel signal jadi lu buka kabel signal nya ini kabel signal nya ganti dengan yang ini dipisahin dipindah kemari oke ini masuk ke empat ini gue musti pindahin karena ternyata kejauhan oke dan ini yang powering ini masuk ke signal nya signal nya yang tadi yang dipisah di kabel ini pasti ini perspinus dan ini signal jadi kita colok ke signal nya oke sekarang kita nyalain oke tinggal nya dan sekarang walaah bisa nah ini coba nah ini coba om alvan kita rombak eee lu punya itu dimana ini kabelnya kabelnya ini gue cabut dulu ya servo iya ini cuma di power dulu kan eh cuma di double tip ya double tip sampe gak sampe sampe dapet aja kala 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 sebelum gue ngobrol sama si itu ngobrol dia punya kan masalah masalah godek mulu kan tuh nah itu gimana kalo kita coba yaudah sih kit lu yang bongkar kalau berhasil gak apa kalau melduk kan mau kit nya lu yaudah karena secara teori harusnya mas bisa sih karena kan cuma power doang kan cuma tenaganya doang sedangkan si signal nya perintahnya itu kan dari yang kabel ketiga ini udah kecil eh gak apa-apa kita tinggal dapetit lagi ya mungkin oke 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 jangan 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 jep lu cobain lu cobain deh Biasanya turun 2 poin Gennya turun, berasa kayak ini, kayak look, gennya ketinggian Nanti kita cobain, walfan lagi ngerasain dipindahin power source nya Terima kasih telah menonton Jadi kesimpulannya, gimana walfan? Mantap suhu Lebih ngisi ya? Lebih ngisi Karena power source nya sekarang kan soalnya direct ke RX Jadi ga terlalu delay Jadi dari gyro itu cuma ngirim signal Counter, counter, counter gitu loh Tapi power source nya dia ngambil, jadi kalau mobil itu pake lampu pake delay Jadi sekarang tuh kayak relay, langsung ke dalem itunya Jadi servolo juga tenaganya full Karena kan RX itu konsultasinya paling stabil Kalau gyro kan naik turun-naik turun Karena kan dia mesti ga terlalu banyak Terus kali saya kembali 7,4 ya 7,4 dia tau bedanya ya Jadi tau gitu, oh bedanya apa sih? Bukan lebih enak, belum tentu juga Cuma bedanya ada pasti 7,4 sama 6 Itu om taklus juga Servo lu pake Power HD Storm ya? Storm ya? Om taklus juga sama Gua pake BLF Gitu aja Tips, triknya hari ini Kita pindahin power source Sumber tenaganya si servo langsung ke RX Jadi Ya mudah-mudahan temen-temen yang kendala servonya gode-gode Harusnya sih hilang Harusnya hilang Karena power source nya kan sudah dipindahin Ga ngambil dari gyro lagi Gitu aja Gitu? Mantuuut